Hai, baby! Selamat datang kembali di channel saya! Nah, sekarang aku mau perkenalkan lagi, supaya kalian nggak lupa, ini adalah sahabat aku dari kecil, dan kita udah lama banget nggak ketemu sejak SCTV World seterakhir ya. SCTV World. Dan baru ketemu lagi sekarang, ini dia, Oci! Rosdiana. Tereng-tereng-tereng! Ngasih sound effect sendiri. Hahaha, emang anaknya kreatif banget guys, nggak kayak begitu. Ci, apa kabar Ci? Alhamdulillah, baik Willock. Gila lho, aku lagi duduk di atas mobil baru Oci. Hasil kerja keras, Oci. Wow! Gila. Ci, kalo gue boleh nanya ya, lo kan perjalanan karirnya hampir mirip kayak gue dari kecil kan? Betul, dari SD ya kan? Ada nggak sih satu momen dalam hidup lo yang lo ngerasa itu sempet membuat lo nyerah berjuang di karir lo sebagai artis, Ci? Pernah nggak sih? Nyerah. Sebenernya kalau buat nyerah itu... Nggak pernah. Nggak pernah, cuma lebih ke kayak, ah casting-casting nggak dapet-dapet. Lo pernah nggak ngerasain itu? Iya, pasti ada, kayak casting-casting nggak dapet ya. Kayaknya nggak dapet apa nggak hoki ya di sini. Gue sempet kadang kayak mikir kayak gitu. Terus, tapi lama-lama kayak nyokap tuh, ayo semangat, ayo semangat. Terus akhirnya ya adalah lolos, 1, 2, 1, 2, sampai akhirnya gue masuk JKT 48. Abis masuk JKT 48 satu tahun, keluar. Keluar bukan berarti gue nggak nyaman di JKT, tapi karena gue pengen balik lagi ke shooting-shooting. Karena kan kalau gue sekarang di JKT 48, bisa aja kita sekarang nggak bareng, Wil. Iya sih. Bisa aja sekarang lo masih sibuk tur-tur ngedance, nyanyi, dan lain-lain, Ci. Nah, ada fayadahnya kan? Betul, betul, betul. Jadi ketemu lo... Tapi ya, Ci, ya. Apa lagi ketemu sama Jem itu? Tapi orang yang paling rasik, jem bareng, Wil. Berarti sesuatu yang paling berarti dalam hidup lo itu, yang paling banyak men-support lo sama nyokap lo dong? Betul, nyokap. Nyokap yang selalu semangatin, selalu kayak, jangan nyerah, gitu. Maksudnya kayak, pasti ada... Support system utama lah ya. Seandainya orang-orang di luar sana, nonton ini, apa yang mau lo kayak sampaikan ke mereka? Supaya mungkin mereka berbankan, mereka kayak apa, kayak gitu? Oh, iya bener, guys. Jadi, untuk pengalaman, dari pengalaman pribadi gue, buat kayak... Orang yang selalu ada di saat susah maupun senang, yang bener-bener ngerangkul lo buat terus semangat... Ditambah lagi dan dengan doa yang gak pernah putus itu pasti... Ibu mama bener-bener ngerangkul. Betul. Jadi harus selalu berbakti ya, Ci. Betul. Harus selalu berbakti. Kalo jadi anak berbakti, bisa kayak oci nih, bisa kebeli alfard, guys. Oke? Eh, Ci, 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 Ci. Gue mau nanya, Ci. Apa tuh? Apa? 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 Ini ada tombol, gimana? Itu kan udah. Tentang karir, tentang nyokap lo. Terus kalau tentang pasangan, sekarang lo mau siapa? Aduh! Kirimang! Kenapa, Ci? Kok lo sempengen keluar dari pembicaraan ini? Ada apa ini, Ci? Kayak suka mendadak mudek gitu kalo tanya. Oh, mudek ya, Ci? Tapi jujur deh, sekarang lo lagi sendiri atau ada pasangan? Lagi sama lo berduanya. Iya. Tau gak sih, Ci? Kan orang-orang suka berpikirnya, Kok kayaknya Kak Oci gampang banget sih gunta-ganti pacar dari dulu? Iya kan? Apalagi kalau netizen. Eh, bukan gampang gunta-ganti pacar. Tapi... Banyak banget yang ngantri. Oh, Cia! Laku abis ya, Cia. Gila! Aduh! Gue kayak harus tanya resepnya sama lo gimana, Ci? Secara biar aku abis itu. Resep apa tuh? Oh ya Allah, bikin bubur kalian ada resepnya. Siapa tau ada racik yang spesialnya gitu. Oh enggak, Beb. Sekarang gini. Apalagi di umur kita yang masih muda, Beb. Bukan berarti masih muda harus banyak pacar, bukan. Banyak pengalaman. Masih muda harus banyak pengalaman, cari pengalaman. Sekarang gini poinnya. Kalau putus berarti ada sesuatu dong. Iya. Bener gak, Will? Coba sekarang gue yang banyak. Kalau putus ada sesuatu gak sih, Will? Iya, pasti. Pasti kan. Ya mungkin tiba-tiba banyak-banyak putus kan? Nah, bener banget. Jadi intinya kalau gue putus berarti ada sesuatu yang mungkin tidak bisa untuk bersama lagi. Iya. Gitu. Untuk tipsnya apa? Tiba-tiba misalnya dua bulan, tiga bulan langsung ada temen lagi. Karena kan orang-orang. Karena gue pernah baca tuh Ci di komen Instagram lu. Kayak misalnya dulu lu posting sama Julian dulu. Terus tiba-tiba lu udah diposting sama siapa. Tiba-tiba lu udah diposting sama siapa. Walaupun lu termasuk orang yang gak terlalu suka nge-publish kan. Tapi ada juga yang suka komen. Pasal kau Ci tuh siapa sih? Sebenarnya aku foto sama cowok mulu gitu-gitu. Nah, itu kan orang yang jadi bingung Ci. Mereka mikirnya nanti yang gak-enggak tentang lu. Oh, enggak. Seharusnya mereka tahu. Karena gue setiap posting tuh pasti ada emoticon-emoticon lope-lope. Itu berarti itu cowok gue, Will. Oh gitu. Kalau gak ada lope-lope aja bukan cowok gue. Iya, bener. Jangan ngejudge langsung-langsung. Enggak juga sih. Gimana ya? Ya pasti tahu lah kalau misalnya gue sering postingnya sama dia. Berarti dia cowok gue gitu. Itu lebih tepatnya. Nah, guys. Gini. Jadi kalau misalnya, kalau menurut ini secara pengalaman pribadi gue aja ya. Betul. Sudut pandang oci. Betul. Jadi kalau misalnya kita putus atau sudah gitu berhubungan dengan seseorang. Kalaupun emang kita galau kan pasti ya Beb ya? Iya lah. Gak mungkin lah. Betul. Galau pasti. Tapi jangan larut dalam kegalauan atau kesedihan terlalu lama. Karena hidup kita bukan tentang cinta saja Beb. Oh iya. Kita mengajar karir. Tapi kalau gini. Beneran gak will kalau misalnya kita lagi syuting nih asik-asiknya syuting. Tapi kalau ada yang nyemangatin kan seru. Oh gitu ya. Maksudnya yang kayak senang. Berbunga-bunga. Apalagi kalau yang nyemangatinnya banyak ya Beb ya? Satu dulu. Kan sebelumnya audisi dulu. Nah, audisi tuh banyak. Oh gitu. Kalau audisinya. Ini kalau buat oci nih. Biasanya audisinya yang ngantri berapa sih Ci? Nyampe sepuluh gak? Oh ya Allah. Seribu dua ratus. Itu lebih ke anti-ansi pacar atau followers. Tergantung ya. Tergantung musim. Kalau musim panas ya dikit. Karena kepanasan gitu. Kalau musim dingin banyak gitu. Karena mau nempel gitu ya. Oh ya Allah. Udah nempel banget. Rampung. Tapi Ci, karakter cowok idaman lo tuh kayak gimana? Karakter cowok idaman. Kayak misalnya ada yang sukanya. Gue lebih suka yang agak pendiam. Atau misalnya gue lebih suka orang yang agak ceria. Aktif. Enggak. Gue tuh kayak lebih suka yang sejiwa sama gue. Maksudnya kayak. Serminan dari gue. Jangan gue bocor kayak gini. Tiba-tiba cowok gue diem. Oh gitu. Entah lo sendirian bocornya gitu ya Ci. Gue takutnya dia banyak VO. Bahwil banget cewek gue. Makanya. Lebih baik cari yang sama. Yang bahwil juga. Yang seru juga. Yang asik juga gitu ya. Kan gue nyebut. Jadi gue asik ya Wil. Asik banget lo Ci. Kalau lo gak asik ya mungkin temen lo banyak kan Ci. Oh iya betul. Iya kan. Eh eh eh. Tapi ya Ci ya. Eh Ci sekali aja bisa gak? Gak bisa. Lo harus banyak. Oh iya. Lo pengen nikah muda gak Ci? Kita kan sama-sama muda nih. Selalu gak sih orang selalu nanyain. Ya nikah muda. Mau nikah kemur berapa? Nikah muda gak? Nah itu kan tergantung jodohnya datangnya kapan Beb. Kalau untuk siap apa gak siap kan. Tergantung kondisi ya Beb. Berhubungnya gak punya pacar yang belum siap. Oh gitu ya. Nah takut tuh udah. Merasa siap. Merasa ingin. Merasa seingin sekali. Tapi cowoknya kok gak ada. Malah frustasi. Nah itu dia gue takut-takutnya ya kan. Di depan ada jembatan loncat. Betul-betul banget tuh. Emang kadang-kadang gitu sih. Nah tapi kan kalau misalnya. Jangan dipatokin ya. Jangan dipatokin sebenernya. Eh target boleh. Ada target. Boleh lah ya. Cuman kalau misalnya. Untuk kayak harus cepet-cepet sih. Enggak ya willnya. Tergantung jodohnya lah. Jadi kan banyak yang baper. Kalau di Senatuan. Lo sama Karyo. Bener. Tapi kalian tuh sebenernya sedeket apa sih. Kan dia udah punya istri kan. Deket banget udah kayak abang gue. Tapi gue juga deket banget sama istrinya. Udah kayak kakak gue juga. Pernah gak dibully. Dibilang awas ya cilok. Ntar lo jadi pelakor gitu. Pernah gak? Oh ya Allah. Enggak sih. Karena mungkin. Orang tau lah ya. Gue bocah. Iya sih. Iya kan. Diculik pedopil parah gitu. Coy Coy. Coy. Iya kan. Bener 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 bener. Itu pelakor asik itu. Keputusan ini udah judul yang kedua sama Karyo. Oh jadi udah deket. Udah kenal banget lah ya. Oke. Dan lo sih kan sering banget dapet jadi peran antagonis. Tapi lo suka gak sih jadi peran antagonis? Peran antagonis? Atau lo sebenernya peran apapun. Yang penting ini. Bulush. Bulush. Betul ibadah. Eh sebentar. Hape gue geter-geter nih. Kan jomblo kok geter-geter sih hape. Iya jangan-jangan. Uuuuh ada yang ngantri lagi guys. Bukan. Operator bilang katanya kuota gue udah mau abis. Oh gitu. Kadang-kadang suka sedia gue. Kadang-kadang berharap gitu Ci. Eh betul. Kenapa nih? Eh tiba-tiba. Gak mungkin lah Will. Nih ibadah kata antrian gue segini. Antriannya Wilona tuh segini. Waduh. Oke Ci. Ini terakhir banget lah. Tapi kita udah mau nyampe udah lapar juga kan. Nanti bisa liat di Prokeoci. Nih Ci. Kasih tau dong tips supaya bisa sukses di usia muda. Dan tips untuk gampang mendapatkan pacar dan jodoh. Satu dulu nih abet. Tips sukses dulu deh. Tips sukses. Biar bisa kebeli segala macem nih apa. Sebenernya. Intinya. Kalian kalo ada usaha. Itu pasti akan ada jalannya. Niat. Doa. Passion kalian apapun. Kerjaan kalian apapun. Kalo kalian tekunin. Terus juga. Dengan sabar. Dengan ikhlas melewati proses-proses. Karena kan. Kita juga bisa ada di posisi yang sekarang ini. Dari posisi nol. Artinya naik tangga aja. Ga mungkin langsung ke lantai dua. Ga mungkin langsung ke lantai tiga. Itu harus step by step. Step by step itu. Nikmatin aja. Jangan cepat merasa. Putus asa. Karena yakin deh. Tuhan ga mungkin. Memberikan kita misalnya kesulitan di awal. Tanpa memberi hadiah kita. Asik ya. Luar biasa. Eh mohon maaf mohon maaf. Kok tumben bener. Iya. Ini gila loh. Gue sampe salut nih. Betul. Bangkanya. Terus yang terakhir. Tips untuk mendapatkan pacar secepat mungkin Ci. Secepat mungkin. Secepat mungkin. Eh secepat-cepatnya. Tapi kan harus ada. Proses. Maksudnya prosesnya. Apa ya. Tipsnya gimana Ci. Biar orang kan banyak anak muda lebay-lebay galau-galau. Nah jangan galau-galau Beb. Hidup kita itu masih panjang. Perjalanan hidup kita tuh masih panjang. Pasti di depan sana tuh mempertemukan. Orang yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Tapi kadang. Kita tuh dipertemukan orang. Bukan untuk bersama selamanya itu ada. Kayak. Mantan. Mantan aja di pelajaran. Mantannya kenapa diteken Ci. Ya biar mantan aja gitu. Makin mantan gitu ya. Makin mantan gitu ya. Makin mantan gitu. Oke berarti itu dia guys. Gak boleh galau. Kata-kata yang sangat mutiara dari Oci. Yang mungkin kita bisa denger 5 tahun sekali. Biasanya dia jarang ngomong kata-kata yang paling berfaedah. Ini bener-bener cuma ada di vlog ini doang. Ini kayaknya karena lapar Wil. Bener. Sekarang kita udah mau turun mau makan. Oke ya guys. Kalo gitu see you on the next vlog. Bye baby. Jangan lupa diapa Ci. Subscribe, comment sama like. Itu hati-hati tuh. Kayaknya suaranya langsung nging gitu. Jangan digedein volumenya ya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton kita. Iya. Jangan lupa juga nonton video aku di channelnya. Oci. Di bawah ini ya pokoknya. Cik 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 cik. Oke. Bye bye. 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 Mwah. 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 Mwah.